Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di stainless nature kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas hape dalam bentuk atau dalam model kantong ya seperti ini kita buat dengan motif granny square tampak depan belakang sama ya jadi kita bisa gunakan kedua sisinya dan ini kita buat dengan model serut ya seperti ini ini memuat handphone alat kosmetik ya tas ini ukurannya disini 16x23 ya tingginya sampai rendah sini kemudian untuk tali selempang nanti teman-teman bisa cek di description box ya saya sertakan disana saya menggunakan teknik single coche bertingkat ya menghasilkan tali selempang yang kokoh seperti ini saya juga membutuhkan dua mutiara ya atau dua mote yang seperti ini ya untuk mempercantik tali serutnya proyek kita kali ini masih disupport oleh Yunian Yan ya disini kita masih menggunakan benang poliester kilap dan kita akan kombinasikan warna orang muda ini dengan warna krem ya untuk benang ukurannya yang D27 dan hook disini kita akan menggunakan hook yang nomor lima ya kita akan menggunakan masing-masing satu gulung ya untuk setiap warnanya untuk link pembeliannya teman-teman bisa cek di description box dan ini adalah official store mereka ya smiley knit di shopee teman-teman bisa menemukan berbagai macam benang rajut dan peralatan rajut di official store mereka ini teman-teman support kami terus dengan melakukan like share subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya kita mulai dengan membuat magic ring terlebih dahulu buat chain satu kemudian di dalam ring sini kita akan isi dengan 12 singer koche mim singur2 silah silah setelah membuat 12 singa koche seperti ini kita akan tarik ujung benang yang ini kemudian satukan dengan nih singa koche pertama dengan membuat slip stitch seperti ini nah disini kita akan langsung untuk membuat putaran kedua ya jadi ini tidak kita lakukan finishing juga tidak apa-apa perhatikan ini adalah state terakhir tadi dan ini adalah yang ini adalah state pertamanya ya dan ini kita tidak hitung sebagai state kita akan mulai dari sisi sebelah sini atau bisa mulai dari sisi mana saja buat chain 4 chain 4 ini kita akan hitung sebagai treble pertama kemudian kita akan buat atau isi dua treble di dalam satu loop ini ya masih di loop yang sama disini kita buat ah popcorn stitch ya tapi cukup dengan tiga 3 treble seperti ini keluarkan benang ambil benang yang tadi kemudian kita akan buat seperti ini lanjutkan dengan membuat chain 3 buat atau isi 3 treble ya ini perhatikan ini adalah tadi sambungannya ya dan ini adalah state pertama jika kesulitan teman-teman bisa beri marker ya oke 1 cuma 2 2 2 2 2 2 selamat menikmati setiap stitch ini kita akan isi dengan popcorn stitch ya jadi akan terdapat 12 popcorn stitch selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini kita sudah menyelesaikan 12 kelopak bunga ya atau 12 popcorn stitch sekarang terakhir kita akan satukan disini dengan membuat slip stitch seperti ini kemudian cen 1 kita boleh potong ujung benangnya selamat menikmati buat cen 3 untuk masuk putaran ketiga ya kemudian kemudian tambahkan 2 DC chain 3 tadi kita hitung sebagai DC pertama ini kita bisa mulai dari sisi mana saja ya kemudian buat cen 3 di loop yang sama kita akan isi dengan 3 DC 2 loop kita isi dengan HDC ya selamat menikmati 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 buat 8 granny yang seperti ini selamat menikmati 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 untuk yang bagian sambungan kita bisa ambil yang bagian sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dua-dua seperti ini ya sekarang kita akan satukan untuk bagian tengahnya menjadi empat seperti ini caranya sama ya seperti sebelumnya kita akan satukan dengan cara yang sama selamat menikmati Terima kasih. 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 increase ya Nah di sini kita akan isi dengan dua treble di setiap sitenya untuk memberi efek bergelombang ya ini kita akan buat berkeliling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati balan tasnya sudah jadi selanjutnya kita akan membuat tali serut ya untuk di kiri kanannya yang disini untuk tali disini kita hanya membuat chain ya atau rantai jadi tidak perlu membuat tali yang tebal cukup dengan membuat chain di sini saya akan membuat sebanyak 100 chain ya kita buat dua ya dengan panjang yang sama kemudian kita akan pasangkan pada badan tas disini kita akan buat dengan arah berlawanan ya dari kiri dan dari kanan selamat menikmati 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 selamat menikmati